Tidakaddarul akhiratun aja'aluhalillazina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadah wal'aqibatunil muttaqin Baik, setelah itu Penulis rahimahullah ta'ala Berbicara disini tentang Dajjal Iya Di halaman 34 Kata beliau Dan keluarnya Dajjal Maksudnya keluarnya Dajjal Itu adalah hak benar Apa itu Dajjal? Dajjal itu artinya dari kata Dajjal Maksudnya pendusta Dikatakan Dajjal karena dia banyak berdusta Iya Banyak berdusta Sebab dia mengaku dirinya Tuhan Meminta orang supaya beriman kepadanya Maka disebut Dajjal Karena hal tersebut Dan Dajjal itu akan keluar Itu adalah hal yang Wajib kita imani Karena Nabi SAW mengabarkan Tentang hal tersebut Di dalam Riwayat-riwayat yang mutawatir Seputar keluarnya Dajjal Iya Bahkan Dajjal itu Sudah pernah dilihat Oleh Tamim bin Aus'ad-Dari Ketika beliau dan Beberapa temannya terombang ambin di laut Dia sudah lihat Dajjal itu Dan Dajjal itu Ketika dia kabarkan kepada Nabi Nabi tersenyum Sebab itulah yang selama ini Nabi ceritakan kepada para sahabatnya Dajjal Dia ini Sosok yang Tertulis antara kedua matanya Kafara Artinya kafir Bisa dibaca oleh setiap mu'min Dia punya Satu mata picok Dia melihat cuma satu mata Yang lainnya picok seperti Seperti anggur yang matang Picok begitu Iya Dan Dajjal ini Diberi oleh Allah SWT Kemampuan Dia bisa berjalan kemana saja Di seluruh bumi ini Yang dia inginkan Semua kota bisa dia masuki Kecuali Mekah dan Medina Karena dua kota ini Dijaga oleh Malaikat-malaikat Dengan pedan terhunus Maka Dajjal hanya Bisa menghentakkan kakinya Maka keluarlah dari kaum munafikin Di dua Kota itu sudah mengikuti Dajjal Dajjal ketiga keluar Itu akan diikuti Oleh 70 ribu orang Dari Yahudi Asbahan Asbahan sekarang masuk Di wilayah Iran Masuk di wilayah Iran Akan diikuti oleh 70 ribu orang Dari kalangan Dari kalangan Yahudi Asbahan Dan datang dalam Sebagian riwayat Bahwa Yang akan menjadi bagian Dari tentara Dajjal Adalah orang-orang Khawarij Orang-orang Khawarij Ya Dajjal ini Diberi kemampuan oleh Allah Dia punya Sorga dan punya neraka Siapa yang masuk ke sorganya Maka dia dapatkan Api yang panas disitu Siapa yang masuk ke nerakanya Maka dia akan mendapatkan Ketenangan Dingin Jadi dia menguji orang Dia suruh kafir kepada Allah Kalau beriman Suruh masuk sorga Nanti dia akan Masuk ke dalam Apinya Dajjal Kalau dia misalnya Mu'min Tidak mau beriman kepada Dajjal Kafir kepada Dajjal Maka dimasukkan ke nerakanya Seperti di dalam kisah Mu'min yang disebutkan Di dalam Hadith Ketika dia melihat Dajjal Maka mu'min ini berkata Kamu adalah Dajjal Yang Nabi SAW Kabarkan tentang kamu Maka disuruh beriman Dia nak mau Oleh Dajjal Dibelah menjadi dua Dajjal berjalan Antara dua belahan badannya Kemudian Dajjal berkata Hiduplah Tiba-tiba orang itu Berdiri lagi Maka Dajjal berkata Tidakkah kamu beriman Kepada aku sekarang Aku mampu Menghidupkan Dan mematikan Kata mu'min tersebut Saya semakin yakin Kamu adalah Dajjal Yang Nabi SAW Kabarkan tentang kamu Maka Dajjal ingin Membunuhnya lagi Tapi dia tidak mampu lagi Terhadap mu'min tersebut Itu kedustaan Jadi jangan heran Kalau ada orang punya-punya Apa namanya Yang aneh-aneh Kalau masa sekarang Orang bilang Karamaya Itu bukan bukti dia benar Dajjal ini lebih hebat Dari mereka semua Dari sudut apa Keanehan-keanehan Dia bisa menghidupkan Mematikan Menurunkan hujan Menumbuhkan tumbuhan Punya sorga Punya neraka Tapi bersama dengan itu Dajjal Kafir Ujian terhadap manusia Dan Dajjal ini akan dibunuh Oleh Nabi Isa AS Turun Nabi Isa nanti Kemudian membunuh Dajjal Baik Jadi itu sekilas ya Pembahasan Tentang Dajjal Maka kita yakini Dajjal itu akan keluar Sebagaimana yang diterangkan Oleh Nabi SAW Dalam banyak hadith Dan beberapa pembahasan Sebetulnya Dajjal Saya sudah terangkan Baik Kita cukupkan sampai sini Insya Allah Kita sambung Di sesi terakhir Setelah Solat maghrib nanti Atau setelah solat isya Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu an la ilahi lanta Astaghfir kutu bilaik Walhamdulillahi Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih